Dari tepian dan otoba yang indah Kami Beligi Akademi akan tetap menguliti Mengupas Satu persatu rekayasa CCTV Di sidang Jessica Kumala Wongso Tahun 2016 yang lalu ya Memang kalau saya ini Mungkin saya akan aktif reguler Sekitar satu minggu lagi ya Begitu karena memang bahan CCTV-nya Rekayasanya sudah saya bedah semua Hampir satu persatu tinggal saya nanti Akan rangkum setelah selesai Saya rangkum semua Karena buktinya itu sudah makin lama Makin banyak ya Yang akan saya rangkum dalam bahasa Indonesia Dan kalau saya mampu nanti dalam bahasa Inggris Supaya didengar pihak Netflix Movie ya Ice Cold Ice Cold Murder Jilid 23 Untuk rekayasa ya Untuk rekayasa CCTV Oke Mungkin setelah saya berhenti secara reguler Setiap hari mungkin nanti Sekali berapa hari atau Sekali berapa minggu ya Karena memang bahannya sudah Habis saya kupas satu persatu Bukan karena saya tidak Apalagi memang karena Ini ilmiah Gak bisa dong kita ada-ada Kan kita harus memiliki bukti yang kuat Secara ilmiah gitu Jadi gak kita tambah-tambahin ya Mungkin nanti Akan saya tambahkan video Untuk seruan-seruan aja Kepada Mr. X ya Pejabat A, B, C, D gitu ya Oke pemirsa Pemirsa Baliga Akademi ya Pada video kali ini Kita akan melihat lagi Betapa menyedihkan ya Bahwa Pertimbangan nomor 28 Kalau gak salah dari hak Ketika dibacakan Oleh Hakim Partahi Tulusuta P.A ini ya Tentang Rekayasa Muhammad Nuh Di kamera tujuh Dalam apa Penggeseran Menggeser paperback Untuk menutup gelas itu ya Sangat disayangkan ya Mereka percaya Saja Sedemikian Seratus persen Tanpa ada Keraguan sedikitpun Pada mereka Dan Menganggap itu sebuah fakta Padahal Bisa kita lihat Di persidangan ya Ketika Muhammad Nuh Menerangkan ya Penggeseran paperback itu 16 1628 40 WIB itu Ketiga Hakim itu Benar-benar buta Oh Tadi belum sejajar ya Oh itu Gimana Gitu Jadi Bayangkan lah Dengan video yang kabur tersebut Ya Fakta penggeseran yang kabur tersebut Akibat downscaling Secara Spasial maupun temporal ya Yang dilakukan oleh Muhammad Nuh itu Itu dijadikan Satu poin pertimbangan Bahwa Jessica Sengaja Menyejarkan paperback Untuk menutupi gelas Yang akan Sedotan katanya Yang sudah Di Dalam gelas itu Sayang sekali Tidak ada Mereka Harusnya kan Sebagai hakim Saat itu ya Kalau Ada Intelijensianya Dikit Saya tidak Bisa Lihat Gitu Bagaimana Anda Bisa melihat itu Gitu Kita sama-sama Punya mata Kok Anda Bisa lihat Kami tidak Gitu Itu bentuknya Saya lihat juga Cuma kotak-kotak Saja Gak ada Bentuk paperback Bentuk paperback pun Seharusnya Tidak terlihat Sama sekali Makanya Mereka perlu Dipandu oleh Narasi Muhammad Nuh Bahkan Dipraktekan Oleh Muhammad Nuh Akibat Sangat kaburnya Paperback tersebut Dia praktekkan Di meja itu Paperback tersebut Untuk meyakinkan Ya Inilah Jahatnya Muhammad Nuh Al-Azhar Yang telah Menipu Semua Rakyat Indonesia Menipu Hakim Merendahkan Derajat Wibawa Pengadilan Dianggap Ah Hakim-hakim Ini Bodoh-bodohnya Semua ini Gampangku Ini Gampangku Kukerjain Kubudu-bodohin Ya kan Dia kan Merendahkan Harkat Hakim Sebenarnya Di situ Harkat Harkat Dan Wibawa Hukum Di Indonesia Keahlian Dia Dipakai Untuk Memanipulasi Orang-orang Yang gak Paham Di bidang Itu Sementara Ketika Saya maju Saya katakan Ada Dugaan Rekayasa Reduksi Resolusi Frame Laju Frame Itu langsung Diabaikan Oleh Hakim Maupun Jaksa Inilah Wajah Peradilan Kita Di Indonesia Ini Betapa Seorang Ahli Bisa Dengan Mudahnya Merekayasa Memanipulasi Bukti-bukti Digital Dan Itu Dilakukan Oleh Seorang Oknum Akabipil Yang Dibayar Pajak Pajak Kita Keringat Kita Kerja Keras Kita Dan Sekarang Dia Masih Digaji Oleh Rakyat Dengan Pangkat Yang Naik Dari AKBP Menjadi Kombes Port Muhammad Nu Al-Azhar Dan Atasannya Tertinggi Bapak General Listio Sigit Prabowo Itu Do Nothing Sampai Saat Ini Gak Tahu Saya Sudah Dengar Ini Atau Tidak Tapi Saya Yakin Dia Sudah Dengar Dan Do Nothing Seolah Tidak Ada Yang Terjadi Padahal Rekayasa Yang Dilakukannya Jelas Sudah Berapa Kali Kita Buktikan Menjadi Pertimbangan Menggeser Gelas Terus Menaruh Sesuatu 1629 50 Ini Lagi Menggeser Paperback Menyejajarkan Untuk Katanya Menutup Gelas Kopi Yang Disajikan Untuk Mirna Salihin Pertanyaan Lagi Kepada Dan Himbawan Juga Kepada Para Hakim Pertanyaan Yang Selalu Paling Mendasar Kepada Para Hakim Saya Tanyakan Kalau Memang Benar Ada Penggeseran Paperback Untuk Menyejajar Untuk Membuatnya Sejajar Untuk Menutupi Kopi Yang Ada Di Meja 54 Pertanyaannya Kepada Hakim Saya Tanyakan Kepada Kalian Logika Sederhana Kalau Itu Benar Benar Ada Pergerakan Kenapa Justru Dikaburkan Muhammad Al-Hasal Itu Haja Pak Hakim Pakailah Logika Sedikit Untuk Apa Dia Lakukan Pengaburan Penurunan Resolusi Justru Kabur Dari Yang Tajam 1920 1080px Menjadi 960 576 Kamera 7 Pergerakan Pergerakan Itu Yang Sangat Penting Kursial Untuk Diamati Itu Aja Pertanyaan Mendasar Kepada Para Hakim Tidak Usah Teori-teori Hukum Tingkat Tinggi Rekayasa Ini Sangat Mendasar Untuk Dijawab Kalau Memang Ada Pergerakan Pergerakan Yang Jessica Menar Sesuatu Menyejajarkan Paperback Menaruh Sedotan Mengambil Sesuatu Dari Kenapa Justru Dikaburkan Oleh Muhammad No Al-Azhar Logika Anak-anak Pun bisa Menjawab Itu Pak Hakim Oleh Karena Itu Ayolah Para Hakim Akuilah Kesalahan Supaya Selesai Masalah Ini Kalau Benar Ada Pergerakan Pergerakan Yang Anda Tuduhkan Yang Anda Dakwa Pada Jessica Menjadi Poin Poin Pertimbangan Anda Itu Harusnya Muhammad No Al-Azhar Itu Cukup Operasi Biasa Saja Ya Yaitu Operasi Zoom In Memperbesar Dengan Algoritma Berbagai Algoritma Banyak K K N Spline Bilinear Ya Terus B Spline B Kubik Mendasar Mendasar Anda Cukup Tidak Perlu Pakai Metode Pembasaran Citra Ya Citra Digital Itu Pakai Machine Learning Atau Deep Learning Cukup Pakai Metode Mendasar Saja Yang Pakai Polinomial Kalau Matematika Itu Pangkat 2 Polinomial Pangkat 2 Pangkat 3 Itu Sudah Sudah Bisa Untuk Melakukan Pembesaran Itu Gitu Kalau Memang Niatnya Memang Tidak Merekayasa Gitu Jadi Dengan Pembesaran Teknik Pembesaran Citra Digital Yang Biasa Saja Itu Tidak Menyebabkan Kontur Itu Rusak Gitu Konturnya Tetap Terpelihara Teksturnya Juga Warnanya Juga Terpelihara Gitu Pak Hakim Jadi Harusnya Pekerjaan Muhammad Noah Lazar Dan Apa Namanya Christopher Hariman Rianto Itu Sangat Sederhana Cuma Zooming Saja Pembesaran Gitu Terus Dia Jalankan Timestamp Anda Bisa Melihat Sendiri Tanpa Perlu Dipandu Gitu Kalau Anda Perlu Dipandu Berarti Anda Secara Persepsi Visual Anda Tidak Paham Apapun Dan Mirisnya Ketidak Pahaman Anda Secara Visual Tersebut Anda Jadikan Itu Jadi Pertimbangan Gitu Harusnya Anda Tangguhkan Aja Saat itu Bukti CCTV Tersebut Karena Anda Secara Visual Tidak Bisa Mempersepsikan Gitu Coba Kita Lihat Ladi Bagaimana Butanya Ketiga Hakim Ini Terutama Binsar Gutum Oh Itu Tadi Belum Sejajar Gitu Coba Bayangkan Sampai Diperagakan Oleh Muhammad Nol Ajar Dalam Penyejajaran Paperback Gitu Gitu Inilah Miris Sekali Kita Sedih Melihat Peradilan Sesat Ya Sangat Sesat Yang Paling Sesat Yang Pernah Ada Di Muka Bumi Ini Coba Bentar Saya Tunjukkan Videonya Ya Untuk Mengingat Lagi Kita Pulang Tapi Sebelumnya Kita Buat Lagi Bukti Tertulis Salah Satu Yang Paling Bukti Mematikan Yaitu Di Kamera 7 15 57 17 17 penyejajaran paperback itu ada di rentang ini 16.28.40 yang justru diturunkan resolusinya oleh Muhammad Noa Lazar pada kasus ini dimana dalam rentang waktu tersebut ada dua resolusi yang saya bilang yang 1 100% lebarnya dan tingginya 1920 lebar 1080 piksel tinggi tapi di BAP Muhammad Noa ada kamera yang sama rentang waktu yang sama langsung dia downgrade, dia downscaling operasi downscaling menjadi 9.576 inilah Pak Hakim yang menyebabkan Anda tidak bisa mempersepsikan secara visual karena memang sudah diturunkan resolusinya oleh Muhammad Noa Lazar jadi apa yang Anda amati di persidangan itu semua sudah hasil rekayasa manipulasi dan perusahaan alat bukti digital video CCTV di KV Olivier oleh Muhammad Noa Lazar dan Christopher Harimantianto nah untuk punya jajaran paperback yang dilakukan rekayasa itu oleh Muhammad Noa Lazar inilah bukti yang tidak mungkin mereka sanggah ini di 1969-1976 di BAP-nya Muhammad Noa ini di Christopher ya 1920-180, kanal 3 berarti video color ya frame rate-nya 25 ya kalau di Muhammad Noa ini tadi ini kan 960, 576 frame rate-nya di jadikan variable suka-suka dia ya mau diubah-ubah terus di sini ruang warnanya color space ya Y-U-V artinya color video ya ruang warna Y-U-V artinya color video tapi ya itulah dia turunkan resolusinya agar si para hakim ini tidak bisa mempersepsikannya secara visual sampai di peragakan paperback itu di atas meja oleh Muhammad Noa Lazar inilah dan sedihnya ini dijadikan poin pertimbangan poin 28 dalam memutuskan perkara ini ya kita lihat lagi dan lagi dan lagi drama Muhammad Noa Lazar memeragakan paperback itu sejajar memandu ya memandu para hakim ini yang buddha ini secara visual ya karena memang bukan mereka buddha secara matanya memang karena videonya yang sudah rusak dilakukan oleh Muhammad Noa Lazar ya nah ini dia ya pada pukul 16.33 13 takdakwa memindahkan gelas kopi ke ujung meja iya pada pukul 16.33 13 memindahkan gelas gelas kopi yang tadi ada di depan dia di depan dia memindahkan ke ujung jauh oh salah ini 16.33 13 ya memindahkan gelas ya 3.33 setelah paperback itu disusun nanti saya cari videonya jadi ceritanya kan setelah dia tata sejajarkan sejajarkan paperback dia taruh gelas ya setelah dia sejajarkan lompok kopi katanya seolah-olah jika tahu kamera 17 itu dimana 16.28 40 dia sejajarkan paperback 16.33 16.33 13 itu dia pindahkan gelas padahal kedua event dan event-event lainnya event penting di di meja 54 yang sudah digaburkan oleh Muhammad 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 inilah jahatnya Muhammad 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 ini ya oke kita khusus untuk punya jajaran paperback yang ini tadi belum masih jadi ini diambil sentaktis letakin disini gelas kopi dimana masih disini kemudian sini CCTV kan dari sini ya ya itu kan bisa kita lihat ya oke ulangi lagi ya sekarang si jajar dia begitu lah ya betul tapi bisa enggak terlihat disana terlihat CCTV terlihat coba di zoom jadi sejajar sekarang ya bisa enggak dilihat di CCTV itu di zoom sampai dipraktekan oleh Muhammad 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 inilah betapa mereka secara visual enggak secara visual enggak mampu memahami apa pergerakan apapun di di meja 54 itu akibat sudah sehancur-hancurnya dilakukan dirusak oleh Muhammad 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 coba kita lanjutkan lagi ya sebentar itu pada pukul 16 16 28 40 ya itu pada pukul 16 28 40 kita lihat ya zoom lagi terus ya stop jalanin terus ya itu paperback bergeser ya sejajar yang satu tadi ya menjadi seperti yang di depan kita bergeser menutupi dari depan yang centerpiece ada di di sini menutupi menutupi gelas iya betul sekali langsung disanggit senang oleh Hakim Bin Sargulto oh sekaligus menutupi gelas wah sudah deh ini pasti Jessica deh ini yang melakukannya pasti Jessica lah ini yang merencanakan pembunuhannya terhadap Mirna Salihim padahal semua itu rekayasa Hakim Bin Sargulto makanya ketika menyidang jangan terlalu percaya diri ya percaya 100% pada ahli yang anda banggakan interpol CIA kursus ABCDEZ akhirnya akan anda terjebak pada penipuannya dia dan sekarang anda masih diam terus kan padahal ya saya yakin anda sudah menyadari itu gitu sekali lagi Hakim Bin Sargulto Partai Hutapaya ya Kisworo kalau benar ada kejadian itu menu menggeser gelas menyajarkan paperback mengambil sesuatu memasukkan sedotan mengambil sesuatu dari tas memasukkan sesuatu ke gelas kenapa harus digaburkan oleh Muhammad Muhammad itu aja pertanyaan anak SD saja tingkat SD ini pertanyaan anak SD kalau benar ada pergerakan pergerakan itu kenapa justru dikaburkan oleh Muhammad Muhammad Tentu anak SD pun bisa menjawab ya karena gak ada pergerakan pergerakan itu kalau ada ya justru dipertajam kalau gak mempertajam ya tinggal zoom pergerakan itu gitu loh Binsar Gultum Partai Hutapea dan Kisworo gitu pertanyaan anak SD aja gitu gitu anak SD aja bisa menjawab ya kalau benar-benar ada ngapain dicurangi itu video gitu loh diturunkan resolusinya pertanyaan mendasar ya pertanyaan anak SD gitu loh saya kasih kepada kalian ya tentu kalian bisa jawab lah pertanyaan anak SD tersebut ya kan nah oleh karena itu karena kalian sudah paham sekarang jawabannya ayolah majulah ke depan tolonglah seorang gadis yang kalian pidanakan itu dengan bukti video CCTV rekayasa ya pergerakan-pergerakan palsu oleh Muhammad Muhammad Lazar dan Christopher Hariman Rianto dia itu anggap aja darah daging kalian bagaimana 8 tahun dipui dirampas hidupnya akibat keputusan kalian yang salah sudah 8 tahun lho Pak 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 Tum Pak Fiswo cobalah kita kemanusiaan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab apakah adil dan beradab jika memidana orang tapi bukti videonya rekayasa Muhammad Muhammad Lazar dan Christopher kita akan menganut sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan berada ayolah, majulah ke depan, akuilah kesalahan ini, jadi gak perlu lagi PKPK itu, kalau kalian mengakui kesalahan, kan ini kan tinggal gugur tuntutan atau pidana ini, gitu loh, gampang menyelesaikan begitu ya, Pak Utapaya, Pak Guntur dan Pak Kisworo oke pemirsa untuk menutupnya, menutup video ini saya akan putarkan bagaimana Hakim Pertahi Tulus Utapaya membacakan pertimbangan poin 28 berbasis rekayasa Muhammad Nualazar terkait dengan penggeseran paperback agar sejajar untuk menutupi gelas penyejajaran paperback 16.28.40 setelah itu Jessica di rekayasa untuk memindahkan kelas 16.33.13.40 ya nah, itulah begini ntar saya cari videonya ini ya poin 28 nanti dibacakan ya ini naskah keputusannya ya, sayang sekali pertimbangan berbasis rekayasa ya, pertimbangan Hakim berbasis rekayasa Muhammad Nualazar oke kita putarkan dan melihat ada 3 buah paperback berada di atas meja tengah 28 bahwa setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sopa dimana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV nomor 9 yang terhalang oleh suatu pembatas dari dedaunan kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54 maka terdakwa menyusun 3 buah paperback di depan minuman VIC yang sudah bergeser ke posisi ke tengah meja nomor 54 sekitar pukul 16.33 dimana kami ulangi setelah bergeser ke posisi tengah meja nomor 54 sekitar pukul 16.33 menit 11 detik nah inilah kan pertimbangannya kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54 maka terdakwa sengaja menyusun 3 paperback di depan minuman VIC yang sudah bergeser ke posisi tengah begitu kita sangat sedih melihat peradilan di Indonesia ini sesat sangat sesat akibat penyesapan rekayasa manipulasi yang dilakukan oleh Muhammad Muhammad Lazar yang dengan kejam memanipulasi barang bukti digital khususnya kamera 7 kamera 9 dan telah kita buktikan kamera 3 kamera 2 juga di downscaling setelah itu kamera 3 juga kamera 2 di apa di apa namanya di dari color video menjadi grayscale kamera 15 dan juga kamera 4 saya perhatikan sudah dilakukan downscale dan apa namanya konversi dari color video menjadi grayscale dari 3 kanal menjadi 1 kanal jadi keaguan inilah rekan-rekan satu perjuangan di republik ini betapa inilah kenyataan peradilan kita di Indonesia ini yang masih jauh dari kata adil akibat banyak sekali oknum-oknum mungkin seperti Muhammad Lazar dan Christopher Hariman Rianto yang memanfaatkan ketidaktahuan publik menggunakan keahliannya untuk memanipulasi memanipulasi merekayasa dan merusak alat bukti digital tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim ini bukan satu-satunya banyak sebelumnya bukti rekayasa dijadikan pertimbangan hakim sedih memang tapi inilah realitas yang kita alami di republik ini terserah kita mau terima mau diam saja bungkap saja atau terus kita bersuara I do my part saya telah melakukan bagian saya membongkar ini sebagai seseorang yang menekuni bidang ini 30 tahun ya mungkin ada pihak lain kalian bersuara dimana-mana ada pengacara untuk melaporkannya agar orang ini benar-benar ditangkap dan cerah orang-orang yang berikutnya ingin melakukan mereka akan berpikir seribu kali karena kita tidak bungkap kita bersuara dan kita mengamati mereka oke sekian dulu dari kami Balige Akademi dari Tupian dan Tuba yang indah Horas selamat menikmati